Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa tahu penjualan berapa, HPP berapa dan kita akan menemukan yang namanya laba bersih Selain itu kita juga bisa pantau stok untuk toko listrik kita, apa saja yang stok habis atau masih ada Jadi inilah aplikasi toko listrik menggunakan software akutansi biakonting Halo balik lagi dengan Rizky, jadi pada video panduan kali ini adalah tentang usaha toko listrik menggunakan biakonting Jadi pada video ini kita akan bagi menjadi beberapa part, ada 3 part nanti apa saja Oke langsung saja kita mulai sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng agar update dengan konten dari biakonting Oke kita masuk ke chapter pertama yaitu Master Oke jadi untuk Master, untuk chapter pertama yaitu Master kita ada 4 yang perlu diisi wajib ya Pertama produk, member, kasbang sama mesin EDC Kebetulan untuk produk dan member ini kita sudah sediakan Excel Ya nanti bisa download saja di link di bawah, itu sudah ada template nya Ini ada item, ada saldo, ada harga, ada customer ya sama supplier sudah kita isi Jadi nanti silahkan di import dan bisa dicoba-coba Sebelumnya saya coba tunjukkan satu saja untuk item, ini bagaimana untuk hasilnya Oke jadi ini adalah Excel daripada produk yang ada di toko listrik kita nantinya Ini sudah saya input sedemikian rupa hingga hampir menyerupai toko listrik Ada misalkan ada kabel NGM 2x1 5mm, satuan pertama meter, satuan kedua roll, konversinya 100 Ya jadi satu roll itu isinya 100 meter Dia masuk kategori kabel dan merknya adalah Supreme Ya ini adalah contoh, nanti silahkan di import Oke kita ke Master sini ya Kita kembali ke biakonting Ini kita login Oke jadi untuk biakonting ini, ini bisa cocok untuk varian mulai dari varian yang paling bawah yaitu Light, Silver, Gold, dan Platinum Tapi kalau Platinum untuk toko listrik kemungkinan tidak digunakan, tidak disarankan karena ada produksinya Tapi kalau memang ingin menjual paketan, misalkan beli paket untuk rumah tangga, paket untuk dapur, itu kan nanti apa saja Nah itu baru nanti ada menggunakan varian yang Platinum Tapi kalau tidak ada seperti itu, jualannya rentengan saja atau jualannya retail Ya cukup varian tertinggi yaitu Gold sudah mumpuni Kebetulan disini saya menggunakan Silver ya Untuk Silver ini ada menu kasir Menu kasir ini sudah otomatis ada Karena kita menggunakan varian Silver ya Oke dan ini nanti adalah digunakan untuk penjualannya Oke kita tutup dulu Kita yang pertama adalah mitra bisnis ya Ini mitra bisnis sudah ada semua Kita sudah menambahkan menggunakan Excel, menggunakan import Ya untuk import itu bisa masuk ke modul master Lalu data import, import mitra bisnis Ya tinggal browse saja Untuk templatenya ini ada di bawah Ini yang kosong, bagi yang sudah isi tadi seperti saya Klik di link di deskripsi Oke jadi kita tidak input satu-satu Tapi kalau mau input ya tinggal tambah baru disini As customer ya Nama kodenya berapa, namanya siapa, kemudian simpan selesai Itu untuk menambah data member Oke member sudah, kemudian yang kedua adalah item Ya item, nah disini kita coba Sebentar, kita masuk ke master, browse ya Ini adalah item yang sudah kita tambahkan Nah sebentar, saya split dulu Oke Oke ya, ini biar kelihatan ya Barangkali nanti menggunakan barcode juga bisa ya Ini kita tidak menggunakan barcode Nah ini Nah ini Ini sudah kita entry Berdasarkan sama dengan Excel tadi Sudah kita masukkan ya Nah nanti hasilnya seperti ini Ada 25 item Ya Oke untuk master item sudah Kalau misalkan mau nambah baru Tambah baru Ini Tipenya adalah barang jadi Merknya silahkan dipilih ya Kemudian item group juga diarahkan Dia mau kemana Oke itu saja Berikutnya adalah Cash bank sama mesin EDC ya Kita tutup ya Cash bank ini digunakan untuk Menambahkan bank Apa itu di pembayaran dan lainnya ya Disini saya open Ada 4 Ya Ada 4 Ada kas utama, kas kasir, bank BCA Bank BCA yang nanti ini kita gunakan untuk Pembayaran debit Kalau kita ada Kris Juga kita masukkan ke dalam bank BCA Lalu untuk kas utama ini adalah kas yang Bukan dilaci ya Biasanya kan ada kas laci seperti ini Kas utama ini adalah kas yang memang Dibawa oleh pemilik Ya Kalau kas kasir ini adalah kas laci Kita buat seperti ini Kalau misalkan belum ada Saya akan buat dulu Untuk panduan membuat kas bank Ada link ada di bawah ya Oke Kemudian berikutnya adalah Mesin EDC Oke Mesin EDC disini Ya ada 2 Ada debit Credit dan kris Ya Debit itu Sesuakan saja MDR source change Ya Credit juga sama Sesuakan saja ya Kris juga sama Ya sama kan Oke Jadi kalau semua master sudah selesai Sudah ready Berikutnya kita masuk ke chapter kedua Yaitu transaksi Oke Jadi untuk transaksi ini Kita juga sudah siapkan ya Namanya saldo stok ya Saldo stok ini Kalau kita entry Ya Kita ke stok Lihat stok ini Otomatis dia sudah ada Saldonya banyak ini Beserta Dengan HPP Ya Ini Nah Ini saya menggunakan Import menggunakan Excel Excelnya contohnya seperti ini Saya buka dulu Ini adalah tampilan Excel Ya Ada kode item Quantity satuan dan HPP Silahkan ditambahkan Sesuai dengan kebutuhan Oke Untuk Transaksi Yang pertama saldo stok Yang kedua adalah Pembelian Misalkan ada Beli barang ke supplier Ya kita masuk ke Pembelian Pembelian ini ya Kita Tambah baru Suppliernya siapa Misalkan Ya Lalu Yang kita beli Misalkan kabel Ya Beli roll 5 roll Ya ini harganya Belum ada Karena barusan Pertama kali kita Entry pembelian Ya wajar Kayaknya gak ada Kita entry Sesuaikan dengan Stok Saya cek HPP dulu Untuk kabel ini berapa Kabel Untuk kabel Ini adalah 9000 ya Ini 9000 ini adalah HPP per meter Ya HPP per meter Nah kalau kita Mau beli dalam Bentuk roll Tadi kan Satu roll Sama dengan 100 meter Artinya kita Perlu menambahkan Dua digit angka Misalkan Berarti Dua digit Adalah 900 ribu Untuk satu roll Oke Berarti kita Sudah ketemu Warganya 900 ribu Ini pajak gak ada Kredit Oke kita Save Kemudian Kalau sudah Kita membalik Ke stok Lihat stok Ini kita Tampilkan kolom HPP Kita refresh Nah maka Disini ada 5 roll 8 meter HPP 9000 Ya Itu untuk Cara pembelian Terus Kalau kita Pengen Lihat Detail stok Ya kita Bisa masuk Laporan stok Kartu stok Kita cari yang NGM Nah ini Oke kita Preview Oke ini adalah Hasilnya Saldo awal 10 Jualan Satu Satu Masuk 5 Jadi totalnya Adalah 5 roll 8 meter Ini untuk Saldo Kartu stok Histori Stok Berjalan Ya Oke Kalau pengen Lihat HPP Ini ada Histori HPP Item Kita juga Sama Cari Oke Kalau ini Ada nilainya Ya Oke ini ada nilainya 10 meter 9000 Sama 9000 Terus ya Jadi aman Tidak ada masalah Nah dengan Satu aplikasi Aja kita Sudah bisa Lihat Kartu stok HPP Histori HPP Dan lain Lainnya Oke itu Untuk pembelian Ya Untuk pembelian Selesai Kemudian kita Pindah ke Penjualan Untuk penjualan Disini kita Menggunakan Kasir Atau point of sales Ya ini Pertama kali Yang dilakukan Adalah buka Kasir Nah kebetulan Ini sudah Kebuka Saya tutup Ini saya buka Ya Oke Modalnya Kita kasih ke Laci nya Adalah 200 ribu Dari kas utama Jadi seolah-olah Itu pindah Dari kas utama Kasih Pemilik Pindah ke Kasih Laci Tadi ya Kalau tokohnya Besar kan Mungkin ada Pindah itu Mungkin kalau Tokohnya Kecil ya Tetap Masih dibuat Seperti ini Untuk Diprogram Aja Nanti Nanti Ujung-ujungnya Juga Kembali Kas utama Oke Kita masuk Kemudian Kasir Kita jualan Kabel Oke 1 meter Rp 16.000 Tadi kita Beli per meternya Rp 9.000 Jadi kita Sehingga Untung Sampai Rp 7.000 Kita Ganti Quantity 5 Oke Kemudian Kita beli Ini ada Shortcard nya Semua Tinggal Pilih Aja Mau yang Mana Oke Untuk Panduan Detail Tentang Plugin Point of Sales Videonya Di bawah Oke Kalau sudah Kita klik Bayar Kita Mau Bayar Bisa Credit Master Credit Credit Oke Kita Mau Bayar Pake Chris Nomor Kartu Skip 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 Add Nomor Kartu Nomor Kartunya Ini kita Random Aja ya Karena kan Christian Biasanya Nggak Ada Kita Add Save D Selesai Itu untuk Transaksi Penjualan Kalau kita Pengen Lihat History nya Disini Open Nah Ini ada Transaksi Yang Barusan Kita Lakukan Terus Terus Kalau Pengen Cek Harga Disini Ada Fitur Cek Harga Kasir Cek Harga Tinggal Scan Aja Pake Barcode Bisa Atau Kita Cari Item Seperti Ini 15.000 Baut Oh Sama Jadi Ini Bisa Multifungsi Kemudian Kalau sudah Selesai Jualan Hari Kita Bisa Lakukan Tutup Kasir Tutup Kasir Oke Maka Kita Bisa Cek Laporan Kasir Shift Kasir Dan Lain Nah Ini Sekaligus Kita Masuk Chapter Ketiga Yaitu Laporan Oke Di Modul Laporan Ini Kita Yang Pertama Cek Laporan Kasir Ini Kita Pilih Kasir Satu Ya Gini Ya Review Nah Ini Kelihatan Bagus Ada Cash Debit Ya Tadi Kan Ada Chris Dia Tergolong Debit Card Ini Statik Cash Debit Credit Voucher Potong Db Ini Statik Nggak Bisa Sesuai Dengan Kalau Kita Menombakan Chris Bja Chris Bri Ya Dia Akan Masuk Debit Karena Chris Beda Dengan Kredit Oke Coba Ini Tanggalnya Saya Ganti Tanggal 28 Ya Oke Ada Dua Ini Ada Debit Cash Ini Debit Nah Sangat Bampang Sekali Untuk Analisa Ini Start Time Jam 10 End Time Jam 10 Ini Jam 10 22 Jelas Jelas Jadi Kalau Misalkan Ditinggal Pegawanya Nggak Mungkin Bohong Nih Kasih Oke Kemudian Ada Berikutnya Dan Laporan Yang Lain Ini Ada Laporan Store Recap Payment Dan Lain 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 Lalu Yang Paling Saya Suka Laporan Laba Rugi Disini Oke 150 Balik Kita Untun 72 000 Nah Ini Belum Laba Ya Belum Laba Bersih Karena Kita Belum Mengeluarkan Biaya Anggap Aja Disini Kita Mengeluarkan Biaya Ya Biaya Untuk Listrik Gitu Aja Kita Setting Ke 20 000 Oke Save Oke Baru Itu Kita Cek Laporan Yang Final Yaitu Ini Ada Biaya Kita Laba Bersih 52 000 Ini Asumsi Simulasi Bukan Nilai Pasti Tapi Yang Pasti Adalah Nama Item Dan Alurnya Sudah Pasti Rata-rata Di toko Listrik Memiliki Seperti Ini Oke Itulah Tentang Video Usaha Di toko Listrik Munambi Accounting Apabila Ada request Video Yang Lain Silahkan Drop Komentar Kita Akan Bahas Dan Kita Akan Nolus Detail Oke Saya Rizky Untuk Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai